Anggota DPR RI akan mendapat tanda penghargaan setelah purna tugas. Disebutkan ini adalah apresiasi kepada para anggota DPR RI yang telah mengabdi dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Rapat Pleno Balik DPR RI akan mengajukan rancangan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda penghargaan tersebut ke rapat paripunan DPR. Tanda penghargaan akan berbentuk pin dari logam membuat logo DPR RI beserta masa keanggotanya. Jika disetujui, pin penghargaan akan diberikan pada 575 anggota DPR RI.